Intro Pemirsa Kistruh gagal bayar kooperasi simpan pinjam Indosuria berakhir setelah pengadilan negeri Jakarta Pusat menyetujui proposal perdamaian pengembalian uang nasabah. Indosuria bisa mengembalikan uang para nasabah secara bertahap dengan prioritas lansia dan yang menderita sakit keras. Pemirsa Kistruh gagal bayar kooperasi simpan pinjam Indosuria menemui titik terang. Proposal perdamaian yang diajukan pihak Indosuria disetujui pengadilan negeri Jakarta Pusat. Dengan putusan ini, KSP Indosuria dapat mengembalikan uang para nasabah secara bertahap. Posko pendaftaran sendiri telah dibuka untuk melayani nasabah. Bagi nasabah yang tidak bisa datang dapat melakukannya secara daring. Posko untuk kita menang hukum orang-orang yang lanjut usia sama yang sakit, yang very-very urgent condition. Meski dilakukan bertahap, sejumlah nasabah mengaku puas karena peluang untuk menerima kembali uang mereka telah terbuka lebar. Kalau buat saya prinsipnya agar bagaimana bisa cepat gali, itu ada uang gratual, uang pensiun, uang terobat. Proposal perdamaian ini sendiri disetujui mayoritas nasabah. Dalam proposal tersebut, terdapat jadwal yang telah disepakati dan akan dipatuhi KSP Indosuria. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainyus, melaporkan. Kabar Eskrim Polri Komjen Polisio Sigit Prabowo memimpin upacara pelepasan jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Brigjen Pol Prasetyo Utombo. Pencowotan jabatan dilakukan usai Prasetyo dinyatakan bersalah menertibkan surat jalan untuk Buronan Coko Chandra. Prasetyo Utombo tidak hadir dalam upacara pelepasan jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik. Ia sakit karena tensi tinggi dan dirawat di Rumah Sakit Polri, Kramatjati. Komjen Polisio Sigit Prabowo menegaskan pencopotan ini merupakan komitmen pimpinan Polri menjaga maruah institusi. Polri akan menindak tegas pelanggaran anggotanya. Jadi baru saja kita melaksanakan upacara penyerahan jabatan Brigjen Prasetyo Utombo yang seharusnya hadir pada upacara ini namun karena yang bersangkutan sakit maka untuk upacara penyerahan jabatan ini dilaksanakan dan diwakil oleh Karo Renmin dan tadi secara resmi saya sudah menerima penyerahan jabatan tersebut. Tentunya ini adalah merupakan komitmen dari pimpinan Polri dan juga kami khususnya dari jajaran Baris Krim Polri untuk menjaga maruah institusi. Kami akan secara tegas menindak anggota yang melakukan pelanggaran. Selain itu, Baris Krim Polri telah meminta kepada Kadif Propam untuk memeriksa anggota yang terlibat di dalam pembuatan dan penggunaan surat jalan termasuk Red Notice dan munculnya surat kesehatan atas nama Joko Chandra. Nantinya anggota yang melanggar terancam dipidanakan sesuai dengan perbuatannya. Brigjen Prasetyo Utombo bersalah karena menyalahgunakan jabatannya karena surat jalan yang ditandatangani Brigjen Prasetyo hanya berhak dikeluarkan oleh kepala atau wakil kepala Baris Krim. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa setelah satu Brigjen di Mabes Polri dicopot kuat hukum Joko Chandra mendatangi Baris Krim karena tudingan ikut melancarkan aksi pengamanan Joko Chandra. Sejumlah nama petinggi Mabes Polri pun mulai terseret atas dugaan berada di belakang langkah bulus sang buronan kasus Bank Bali di Indonesia. Tak berapa lama Anita Kolopaking keluar dari gedung Baris Krim Polri. Kali ini ia tak menyebut membuat laporan namun hanya meminta klarifikasi. Yanggan menjawab saat disinggung pertanyaan apakah laporannya ditolak. Bukan laporan, kami baru mengklarifikasi penyiaran yang disebarkan oleh Diablo ya. Sekarang lagi dalam pendalaman. Masih dalam pendalaman jadinya. Jadi diambil dulu aja. Jadi seolah yang dipublish di Twitter itu betul adanya? Tidak demikian. Fotonya betul tapi beritanya lain. Jadi sama sekali makanya kita dari klarifikasi. Artinya percakapannya itu benar adanya? Tidak ada. Artinya ibu kan dituding, ikut berperan, menyembunyikan. Insya Allah nanti kita lihat hasilnya nanti dari pendalaman tadi. Tapi tadi diskusi apa aja bu yang di... Nanti aja pasti dalam pendalaman. Tidak enak saya menyampaikan lebih dulu ya. Oke? Berarti bukan laporan ya bu ya? Belum, masih klarifikasi. Tidak diterima? Iya. Sebelum Anita kebareskrim, sebuah akun di sosial media memasang fotonya sekaligus menuduh ikut mengatur Joko Chandra ke Indonesia membuat IKTP dan paspor. Ia juga dituduh memintasi jumlah uang ke Joko Chandra lewat aplikasi Telegram untuk pengamanan di kepolisian agar sang buron tak diganggu saat berada di tanah air. Polisi sudah mencopot Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bares Krimpolri, Brikjen Prasetyo Utomo karena mengeluarkan surat jalan kepada Joko Chandra. Sang Brikjen kini sedang ditahan 14 hari demi pemeriksaan. Indonesian Police Watch menemukan setidaknya 4 surat yang ditanda tangani 4 polisi berpangkat tinggi di kepolisian. IPW menganggap keempat surat tersebut demi menjamin keamanan Joko Chandra keluar masuk Indonesia sepanjang Mei dan Juni lalu. Indonesia Polosor menemukan 4 surat yang dikeluarkan oleh Jenderal-Jenderal Polisi untuk memberikan kesimewaan kepada Joko Chandra. Ini menunjukkan bahwa ada persekolahan jahat dari para Jenderal Polisi untuk menelamatkan atau mengamankan buronan kelas kakak ini. Polisi mengaku sedang mendalami kasus ini dan tak segan memproses hukum anggota yang terlibat. Tapi, Kadif Humas Mabes Polri tegas menyebut keterlibatan polisi, inisiatif sendiri alias bukan instruksi pimpinan. Sayangnya penjelasan Mabes Polri soal inisiatif sendiri membuat ragu Indonesian Police Watch. Yang kita sayangkan juga adalah penjelasan Umas kemarin, Umas Polri yang mengatakan ini adalah tindakan individu. Mana mungkin ada 4 surat yang dikeluarkan oleh 4 Jenderal disebutkan sebagai tindakan individu. Dan mereka ini unit kerjanya beda-beda. Sebelumnya, Lurah Grogol Selatan dicopot karena mengeluarkan IKTP Joko Candra. Tapi, Sang Lurah kala itu bilang tak tahu soal status buron dan menganggap semua warga datang ke kantornya harus dilayani. Ini sekitar pukul 7 atau 8 ya, saya kurang begitu apal karena satu bulan yang lalu dan itu kami beranggapan bahwa semua yang datang di kantor kelurahan ini kan warga masyarakat kita. Jadi, kami, saya selaku lurah tidak begitu apal, tidak memperhatikan ininya dan semuanya itu adalah kependudukan dan catatan sepilih yang kita arahkan. Joko Candra, buron 11 tahun kasus korupsi utang Bank Bali, masuk Indonesia demi mengajukan peninjauan kembali kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tahun 2009, Mahkamah Agung memfonisnya 2 tahun penjara, sekaligus memerintahkan negara menyita hartanya setengah triliun rupiah di Bank Bali. Joko Candra melarikan diri satu hari sebelum keluar fonis Mahkamah Agung. Senin depan 20 Juli, pengadilan menjatuhalkan lagi sidang peninjauan kembali kasus Joko Candra yang sempat tertunda dua kali. Pasalnya Joko Candra tak hadir di persidangan dan kembali menghilang. Ratusan orang abaikan keselamatan saat repites di kantor Kecematan Tanah Abang Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Terima kasih telah menonton!